Nah mungkin bisa digelaskan dulu sama yang nonton ini atau yang dengarkan nih Kenapa bisa jadi 3x5 bah? Kenapa jadi bisa dibilang 3x5 bah? Karena Oke, salam mahasiswa Kali ini kembali di podcast cerita mahasiswa Dan sekarang ini adalah segmen tugas kelompok Dan kali ini saya mau bahas tentang OSPEC Dan puji Tuhan ada narasumber yang sangat cocok sekali untuk membahas tentang OSPEC Karena dia sudah sangat pengalaman di bagian OSPEC Dari mahasiswa sampai 3x hingga pernah menjadi panitia OSPEC Jadi ya ini pas lah, cocok lah ini Bisa lah perkenalkan diri bro, siapa nama baru sekarang Oke, kenalin aku Ali dari podcast It's Ali story Udah itu aja sih Nah tadi kan saya juga bilang ya Bahwa Kawan kita ini Sudah 3x menjadi mabah Nah mungkin bisa digelaskan dulu sama yang nonton ini atau yang dengarkan nih Kenapa bisa jadi 3x mabah? Kenapa jadi bisa dibilang 3x mabah? Karena sebelumnya pertama kali jadi mabah itu 2013 Jadi mabah S1 parmasi Terus kemudian waktu udah mau semester 3 Karena ada satu hal yang lain jadinya Karena iseng aja terus ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi ke dinasan Terus lulus Akhirnya jadi mabah lagi Terus akhirnya yang kampus sebelumnya ya dilepas Terus jadi mabah lagi Kemudian lulus, kerja Dan karena waktu juga baru tahun ini Baru bisa lagi jadi mabah di universitas terbuka Jadi Karena ada 3x mabah berarti banyak pengalaman lah ya Selama Menjalani mabah Baru juga ospek Nah Saya mau bahas dalam konteks jiranya menjadi mabah nih Apakah Di setiap Kali kamu menjadi mabah Apakah ospeknya Sama atau Mempunyai perbedaan nggak Setiap ospek selama kamu 3x mabah ini Kalau aku pribadi sih ngalaminnya Benar-benar beda ya Karena 3x jadi mabah Terus di kampus yang berbeda Emang beneran beda banget semua Sistem anunya Sistem ospeknya di Setiap kampus Nah Bisa ceritakan sedikit nggak Yang mana yang paling kamu suka Ospek yang mana paling kamu suka Dan kenapa Bisa diceritakan nggak Ospek yang disuka Sebenernya sih Pasti banyak yang bilang Kalau jadi paserta ospek itu pasti Kesel ya Karena apa-apa Karena merasa yang Paling direbutkan segala macam Tapi justru sebenarnya Ospek itu Kalau menurut aku pribadi sih Jadi satu Kenangan tersendiri ya Karena Jujur kalau dibandingin sama yang sekarang Apalagi kayak sekarang Mungkin Pengennya sama sih Kayak di luar negeri kan Yang kayak ospeknya Nggak ada yang Sistem perpeloncoan Ya mungkin sih Mungkin banyak yang di Indonesia Kenangnya kayak Ospek itu adalah sistem perpeloncoan Cuman Kalau menurut aku pribadi sih Apa ya Kalau Ada banyak perbandingannya Antara ospek yang Pengennya sih terlihat Bukan terlihat sih Memang pengennya Membentuk orang-orangnya Intraktual Cuman Cuman balik lagi Kalau orang Tapi kembali ke orangnya sendiri Jadi misalnya Kalau memang pengen Ospek yang intraktual Nggak semua orang Bisa berbaur Bahkan Di ospek yang Perpeloncoan Mungkin Jangan anggap seperti Kayak kita di pelonco Sama senior Atau segala macam Cuman ingat aja Momen-momen Sospek itu Jadi bikin Tambah dekat Sama teman-teman Nah jadi yang paling Yang paling disuka Atau yang paling dinget Yang mana lah Di antara ketiga itu Kalau paling suka sih Yang Jujur Yang memang agak Paling ngeselin sih Waktu yang di kampus pertama Yang di PTN itu ya Karena Bener-bener Momennya berasa sih Itu Bahkan tuh sebenarnya Mungkin ada yang Ospek Yang waktu awal Masuk banget Kemudian pas waktu di Tengah-tengah semester Kemudian di semester berapa Juga ada lagi kan Cuman Kalau memang konteksnya Ospek sih Memangnya waktu pertama Kalian masuk kampus kan Memang Itu sih yang benar-benar Beda Karena itu juga Pengalaman pertama Yang memang Benar-benar Jauh Tinggalnya jauh ya Dari orang tua Jadi benar-benar Ngakuin semuanya sendiri Kayak nyiapin Keralatannya sendiri Atau Kumpul Sama teman-teman Segala macamnya Juga benar-benar sendiri Berarti itu ya Yang pertama Berarti ya Yang paling disuka Yang ini adalah Nah Sekarang kan Sekarang kan corona Jadi kan Ospek kan online Nah Berarti dulu Pasti ospeknya Offline dong Ketemu lakukan Nah apa sih perbedaannya itu Dan apa yang kamu rasakan perbedaannya Perbedaannya sih Kalau sekarang ya Apalagi Waktu kemarin ya Benar-benar pas hari kemarin banget Abis kelar orientasi Ya samanya sih Sebenarnya ospek Tapi sekarang udah gak ada lagi Yang namanya ospek Jujur sih Yang paling kendala banget Di Kendala medianya ya Kalau kemarin kan Ada ini Yang pakai Apa ya Media Anu Apa Aplikasi Teams Terus juga itu kendalanya Karena Banyak yang ikutkan Kemar itu Sebenarnya udah dibagi pergelombang Jadi pas hari kemarin tuh Sekitar hampir 150 apa Hampir 200 Jaringan masing-masing pun Gak stabil Jadi bener-bener kayak Kayak jadi kayak formalitas Mata aja Kayak sekadar hadir Offline udah Gak ngikutin Jadi Kayak sekadar kayak Mampir webinar aja Jadi kayak yang Ngelatin apa yang disampaikan Sama pemateri Udah selesai Kayak Oh udah kayak gitu aja Kayak formalitas aja sih Sebenarnya jadinya Jadi kalau Offline kayak formalitas Kalau offline Bener-bener kayak Offline beneran Berarti ya Iya Bener-bener Bener-bener terlibat Dan ngerasain Karena Itu kan Kayak Gak cuman sendiri Ngerasainnya kan Ada teman-teman lain Bahkan Misalnya kalau di kampus itu kan Ada ketemu sama Jurusan lain kan Gak mungkin kan Dibagi kelompoknya Cuman di satu jurusan Pasti kan digabung-gabung Sama jurusan lain Jadi kan bisa kenal Paling gak teman satu Kampusnya Lumayan kenal lah Meskipun Mungkin Akhirnya mungkin Pas nanti selesai Offline gak Jarang ketemu Tapi Mungkin ketika Jalan-jalan di Falkor Terus juga Anu Kenal Ya kan Sebenarnya ada Kerabat di jurusan lain Itu sih yang bikin Enaknya Jadi Selain-selainnya Nambah relasi Kalau yang Offline secara langsung Di offline itu Jadi Memang ada perbedaan Yang terakhir Offline sama online Baru juga ditambat Dari segi Ya saya sekarang kan Lebih banyak menghabiskan Kuota Kalau dulu kan lebih banyak Menghabiskan duit Untuk Beli-beli Sesuatu yang Menurut kita pun Tidak lajim lah Seperti kalau Kalau banyak orang kan Kayak Kalau ku denger ya Cerita dari teman-teman Bahwa Petila Bahwa Cardus lah Setiap Offline Ke kampus Di niveau itu Nah kalau sekarang kan Lebih banyak menghabiskan Kuota Palingan pun Kalau Sekarang pun Kalau mau crush pun Senior ini ke junior Ya palingan lewat chat aja kan Jadi itu Kirimu dulu Waktu Offline Apa aja sih Yang biasa Sering dilakukan oleh Para senior nih Sama ya mungkin Para mabahnya mungkin Pengalaman dulu Waktu offline ya Yang pasti Offline nya itu Benar-benar mulai Itu habis subuh Kalau disini kan Subuhnya Sekitar setengah Kalau sekarang sih Jam limaan Kalau dulu sih Mas setengah Enam pagi ya Offline nya mulai 5.45 Itu udah mulai Kumpul tuh di kampus tuh Udah mulai Kegiatan segala macam Terus kelarnya Benar-benar Mendekati maghrib Sekitar jam 6 sore Itu baru kelar Itu kalian Benar-benar Pure satu harian Di kampus Berdiri berbaris Atau gimana itu Kalau dulu sih Offline nya Tiga hari ya Tiap kampus itu Tiga hari Benar-benar Dari hari pertama Sampai hari ketiga Benar-benar Dari jam 5.45 Sampai jam 6 sore Itu benar-benar Full seharian Kegiatannya Waktu dirimu Offline dulu Yang kita katakan Yang offline Karena kan Online kan Pasti jarang jumpa Sama senior kan Waktu zaman dulu Offline dulu Ada nggak Mungkin yang menurutmu Tingkah laku dari senior Yang mungkin Membuatmu agak jengkel gitu Atau bahkan Geram gitu Sama senior Ada nggak? Pasti sih Karena mabah kan Pasti otomatis baru ketep Apalagi jadi benar-benar mabah Di pertama kali kan Pasti kesannya Ya apa sih Kayak senior Sok-sok banget Apa marah-marahin Kayak segala macam Dengan Segala macam Sok-sok Kayak ngasih pengalaman Kayak gimana Segala macamnya Paling ujung-ujungnya juga Mentar pas kuliah Mungkin bisa ketemu lagi Sama seniornya Yang kebetulan Pulang kelas Cuman Tapi di sisi itu Jadi Apa ya Jadi kayak Benar-benar Kayak latih mental Kayak Karena Di OSPEC pun Mungkin akan Agak keras ya Tapi Di dunia kerja Atau di masa depan pun Mungkin akan ketemu Mungkin kondisinya juga Nggak Semarah-marah Ngomel-ngomel Kayak Senior waktu di OSPEC Cuman mungkin akan Lebih Keras lagi Cuman Mungkin penyampaian Agak beda Mungkin itu Jadi salah satu Latihan mental Kalau menurutku sih Emang gini kayak Latihan mental Mungkin Beberapa pihak juga Nggak setuju Kayak mungkin Ada beberapa orang Yang kalau dipentak Bakalan mentalnya Bakalan jatuh Jadinya Kayak langsung Hancur berkeping-keping Kayaknya rasanya Kalau dipentak tuh Kayak ada aja Yang komentar Orang tua aku Nggak pernah kok Marah-marahin kayak gitu Kok kamu Cuman senior aja Bahkan aku Nggak kenal aja Berani ngebentak-bentak Bentak-bentak kan juga Nggak mungkin Tanpa sebab Ada sih Beberapa yang iseng Mungkin marah-marah Cuman Pasti kalau mereka marah Bentak-bentak Pasti ada yang salah Bukan berarti itu Kesalahan kita ya Atau Bisa aja kesalahan orang lain Cuman kan Kesalahan orang lain Berarti tandanya apa Kita nggak peduli Sama orang lain Jadi orang lain Kita melakukan kesalahan Jadi Ketika dikasih hukuman Juga itu merupakan Tanggung jawab kita bersama Berarti Otomatis kita nggak peduli Sama orang Bagaimana caranya Biar kita semua Nggak kena hukuman Berarti tandanya Itu juga melatih kepedulian kita Sama orang lain Berarti Gitu ya Disinilah baru Kita akan masuk Kedalam intinya ya Mereka sudah jelaskan juga Ospek Tapi blablabla Pengalamannya Nah Aku mau nanya nih Tentang Kamu nih Kan Dirimu juga udah Kali Mengikuti Ospek sebagai Mabal Menurutmu nih Dari Pendapatmu ya Dari pendapatmu Apakah ospek ini Diperlukan nggak Sebenarnya Diperlukan nggak Diperlukan nggak Sebenarnya